katanya ada makanan enak di daerah Bintaro, namanya adalah nasi goreng tiar bah nah, nasi goreng tiar bah ada Raja Jadika juga, pernah nyobain katanya Raja Jadika ini salah satu nasi goreng yang enak katanya iya takis takis, bos gue satisipan banget menurut gue enak banget halo semua, jumpa lagi di Icam Ichi Bang Fit musik wuh, lagi mendung-mendung nih, jam 5 guys di sore yang penuh dengan cuaca yang sejuk syahdu jadi gue lagi mau ngajak kalian, ini ada rekomendasi dari Rafli lagi sebagai duta atau detektif makanan kita katanya ada makanan enak di daerah Bintaro, namanya adalah nasi goreng tiar bah nasi goreng tiar bah sebetulnya ini gue pertama kali dan baru tau juga tapi pas dilihat di Youtube, ternyata ada banyak yang review ya ada Raja Jadika juga, pernah nyobain katanya Raja Jadika ini salah satu nasi goreng yang enak katanya iya iya enak banget enak banget makanya viral ya gue nggak tau nih, adanya Bang Edith apakah bakal sama sama gue atau nggak kita bakal cobain langsung ini di daerah mana ya pribadi? Bintaro Bintaro, Jalan Kesehatan ini kalau nggak salah, lokasinya deket banget sama mie ayam yang kita pernah cobain, mie ayam apa? 87 87 ya jadi nggak usah pakai lama-lama ketemu subscribe supaya nggak ketinggalan, kalau Bang Phil abis upload video ini dia, nasi goreng bintaro nasi goreng tiar bah berarti cabangnya banyak ya? asalnya dari Bandung katanya oh Bandung oh ini ada paket-paketan juga bisa makan berdua, bertiga, berempat, berenem uang kita daya datang sih, wanginya cukup menggugah ya ada nasi goreng tapi bakso nasi goreng lemak petai nasi goreng empat ayam nasi goreng sate lemak, nasi goreng dendeng lemak lengkap ya pri? mulanya aja 23 ribuan sampai 25 ribu kita coba tanya, tapi 27 bang? mana? oh iya itu yang dendeng, eh lemak petai pakai petai oh iya halo mas, dengan mas siapa mas? Denny Denny ini berarti cabang ya? iya cabang pesatunya di mana? di Bandung oh Bandung nasi goreng tiar bah tiar bah itu setahu gua yang gua baca-baca nama yang.. mas artinya ya? iya, yang punya yang punya, maksudnya yang punya gagasan nasi gorengnya itu yang punya nama tiar bah, please oh hebat kan, kita google berarti buka jam berapa nih? buka jam 11 siang buka jam 11 siang, lalu sampai jam 1 oh jam 11 siang sampai jam 1 siang buka abis itu tutup, buka lagi jam? buka lagi jam 5 sampai jam 10 oh berarti ada 2 siang ya bro? jadi kalian yang makan siang bisa pesannya pagi eh jam 11 kalau buat makan malam bisa pesannya jam? 5 5 oh gitu, berarti ini ada berapa tahun di sini? kalau di sini baru 3 bulan ya baru baru 3 bulan, sebelumnya nih? sebelumnya ada jalan beruang 2 gimana? jalan beruang 2 jalan beruang 2 di mana tuh? deketan, deketan oh berarti harga mau ke Lotte ya? iya harga mau ke Emerald ya? iya iya, iya penda ke sini iya dulu PO nya sampai 3 minggu bang iya itu bener mas, itu dulu pre-order sampai rumah sana sampai 3 minggu iya, bisa kok bisa segitu mas? saking rame nih lagi rame nya? wah keren jawabannya, keren jawabannya saking rame nya Jumawak abangnya Jumawak itu sabar itu yang nunggu tuh? sabar ada atau yang mau nunggu tuh? ada wah hebat tuh jadi itu yang beli sebetulnya guys, selama 3 bulan nggak makan? 3 minggu bang wah 3 minggu nggak makan? hanya untuk menunggu Nasgor, 3 minggu dia sampai nggak makan itu enak tuh, itu kalau udah 3 minggu nggak enak ini gua rasa disahan kayaknya orang-orang pada ah oke ah enaknya misalnya apa nih ah? yang paling biasa lah apa? nasi goreng dendeng lemak kayak? nasi goreng dendeng lemak tapi sih nggak pakai petai tuh bisa kan? bisa, bisa nasi goreng dendeng lemak sama apa? sama rempah ayam rempah ayam nasi goreng dendeng lemak satu tanpa petai sama nasi goreng ayam rempah ayam rempah ayam nggak pakai nasi nggak pakai nasi kok nggak pakai nasi? maksudnya jangan pakai petai kepedesannya sedang aja di GoFood, GraeFood sudah ada? GraeFood sama GoFood ada sementara ojek online-nya GraeFood dan juga GoFood sudah ada teman-teman bisa cobain, jam bukanya sama ya? sama jadi cobain nih cabang pintar semoga rasanya cocok nih okelah, nanti kita update aja kalau udah jadi ya terima kasih oke, ini adalah pesanan kita gua pesen 2 porsi dan tadi di depannya tuh ada yang jualan sate jando gua pesen bro seporsi kebetulan gua belum pernah makan sate jando karena beberapa kali ke Bandung pengen nyoba sate jando nggak kedepetan karena rame banget kadang-kadang tuh sate jando ngante sampe 4 jam belok di Bandung rame banget, rame banget banyak peminatnya memang kita bakal cobain 2 porsi nasi jando plus juga dengan nasi jando itu sudah pesen ada 2 porsi nasi goreng tiarbah dan juga ada sate jando cuman memang tadi pas gua dateng sih, to be honest gua ngerasa memang dia punya cara masak nasi gorengnya tuh profesional banget wangi, dia punya wok atau dia punya wajannya tuh betul-betul ngasih sensasi wangi yang beda sama nasi gorengnya dan juga bahkan pas nyampe tuh eh pas gua baru dateng aja tuh langsung kecium si tumisan nasi gorengnya tuh luar biasa sih jadi kayaknya kalo udah segi wangi tampilan sudah oke cuman kita nggak tau rasanya jadi sebelum kita makan kita udah nggak ada lho amin kita tadi pesen ayam rempah sama dendeng lemak ya ini yang nasi goreng rempah ayam ini yang pake dendeng nih biarbah itu katanya nama yang punya ide dan si dendeng sapinya itu kalo kata roughly awalnya tuh mereka punya jualnya tuh jualan dendeng sapi ya iya terus karena ada unsur kecidak sengajaan digabung lah dendeng sapinya sama nasi goreng yang nyata laku ini si sate jando nih ya cuman gua mau coba doang gua belum pernah makan sate jando soalnya kalo ada yang nggak tau sate jando tuh adalah toketnya sapi ya dari lemak sapi tapi di bagian payudara ini bakal rasa kayak nantelan kenyal-kenyal gitu coba kita takis takis bos wah gila enak banget wow ini separsi 25 ribu bumbunya ini sekilas kayak lu makan sate marangi ada rasa manis-manisnya yang pasti ada rasa smoky dari panggangannya sama ada bumbu kacang tapi tekstur si jando itu lebih kayak lemak nantelan jadi kernyas-kernyas gurih lembek kalo di rumah lu tuh kayak mele-mele gitu deh hampir sama kayak lu makan ini kemarin gazebo kita coba yang ayam dulu ini nasi goreng tiarbar rempah ayam wanginya sih rempah sih gua setuju sih wanginya sih rempah dan juga gua suka karena gua minta tadi sedang pedesnya terus disini pake cabai tuh cabai rawit potong pake cabai rawit potong gitu ya dikasih bawang goreng sama daun bawang dan juga tekstur nasinya tipikal nasi ambiar cocok buat nasi goreng nasi goreng tuh nggak boleh kayak masih yang gampang kepis-apis lah kita cobain nasi gorengnya takis takis bos hmm wow boleh aduh ini enak banget sumpah di bawah tuh wanginya tuh luar biasa ya wangi bumbunya wangi rempah-rempahnya percaya atau nggak karena dia dimasaknya di wok yang gede dengan api panas dipunya nasi gorengnya tuh wanginya jadi beda banget ada potongan ayam dan cabai rawitnya ketika lu kegigit tuh kayak ada bom gitu tutup pada senikmat hmm wah enak sih wah wow ini mungkin salah satu atau mungkin satu-satunya nasi goreng yang tingkat bumbu rempah-rempah sama rasa ini ini kaya banget sih ini kali pertama gue makan nasi goreng dengan wangi dengan rasa dengan tekstur bumbu yang luar biasa sih mantep banget coba makan pake jandu jandu itu betul-betul dimanjakan dibuat nikmat sama si nasi gorengnya sih wow happy seneng walaupun bintaro tuh kalo udah sore itu macetnya tuh naujubilah minjalnya berhasil macet banget tapi ketika ketemu makan yang enak berbumbu ini ayamnya kata ga? iya tuh ayamnya paha ya bang paha dada juga kayaknya dia campur deh ada dada ada paha sore kalo gue makan ada yang seret ada yang juicy gue pengen ngabisin cuman kalo gue abisin aku terkencangan nanti yang si gesernya malah gak kebagian kita cekin dulu ya iya kita fokus sekarang sih dendeng lemak kalo kalian liat dia tadi udah masak dendengnya tuh banyak ya sepanci gitu dia punya pancinya itu isinya dendeng yang udah digoreng sampe garing yang udah siap buat digabung sama rasa gorengnya wah pelih ini dendengnya nih pelih ya ini nyiler nyiler lu ngelatiin sumpah nih enak banget takis takis bos gokil wuh gua satisfying banget menurut gua enak banget sumpah enak banget makanya aduh ini wajah sih dia jadi kayak bilang ini enak ya dia tuh dendengnya bukan dendeng yang manis ya lebih ke dendeng yang gore asin jadi bukan dendeng sapi yang kayak lu biasa liat yang tipis-tipis yang manis tuh beda dan dia tipikan nasi goreng tuh bukan yang kecap banget hampir kayak nasi goreng hongpong menurut gua jadi warnanya lebih pucet bukan coklat ya coba kita makan sekarang sih nasi goreng dendeng sama si jandu lebih macem-macem ya ada manis deh satenya bumbunya tuh berasak banget mereka juga menyediakan ada cili oil ya cuman gua gak tau nih apakah nyamuk apa enggak aku pakai cili oil ya bumbunya tuh bener-bener berasa ada wangi lada tumisan bawang putih komplit banget sih kita gabung pakai nasi tuh takis takis bos hmm hmm cili gua ini cili oilnya lebih ke arah pedes cuman kalo gua kurang cocok kalo pake cili oil dia punya nasi goreng jadi berminyak banget jadi oily banget jadi oily banget aduh gua biung mau ngomong apa selain bilang enak mantep puas temen-temen yang mungkin tinggal di bandung boleh nyobain juga nasi goreng tiarba yang di jakarta boleh cek di google gua gak cek di go food masih goreng tiarba ini kali ini gua makan yang cabang di Bintaro katanya sih semua cabang artanya sama jadi kalian tinggal pilih cabang yang menurut kalian deket sama rumah kalian guys sekarang gua mau makan dulu deh habisin nih ya tuh takis takis bos kencang bro habis makan ini masih mendung-mendung lucu nih ya anget-anget purit habis makan kencang waduh udah habis semua selain kita 11 ruta sekarang kita lakukan saat yang kita suka aja lah bayar mas, lebih baik mas tadi nasinya 2 sehari bawa berapa liter beras mas? itu kalau hari biasa 10 sampai 12 10 sampai 12 kalau lagi rame bisa habis berapa porsi mas? kalau sorsinya sih bisa 140 150 150 150 porsi sehari tuh kalau lagi rame lagi rame ini kan pandemi nih, nyaru gak mas? 11 sih kayak iyalah iyalah sampai ada yang POT dari tadi tuh Jumawa berapa kali bang? 3 minggu yang nunggu kali sepi gila kali gitu jadi tadi saya nasi dendeng 1 dendeng sapi ayam rembah 1 air mineral 1 kalau minum disana oh disana yawes sate janda juga gak bisa disini sate janda juga disitu ya? sate janda disini sate janda disini oh sana disini oke berarti kita bayar disini dulu deh berapa totalnya mas? 48 ya 48 48 ribu ini mas boleh aja kembaliannya mas emang abang doang yang bisa Jumawa kita juga bisa Jumawa dong makasih ya makasih ya semoga makin rame makin banyak yang beli sehat terus ini berarti udah gak PO 2 3 minggu lagi nih ya? enggak enggak ya iya kesian, orang mati lu nunggu nasi goreng ya ayah atur nanti kita bayar dulu sate jandu bro sate jandu, sportsnya berapa? tanpa nasi 25 25 25 ok, terima kasih ya ambil aja kembaliannya aman gak apa, gak apa terima kasih, ini kalau mau pesen dimana ya? eee kita lagi proses untuk project sama pokoknya tapi bisa lewat PA juga bawa gitu jadi sementara kalau mau kesini langsung bisa dia patokannya satu tempat sama nasi goreng tiarba bukanya jam berapa kak? kita dari jam 11 pagi kalau weekend jam setengah 8 sampai jam? sampai malam jam 9 oh, tuh nanti kedepannya udah ada di go food ya berarti ya? iya ok, kak terima kasih semoga minggu depan udah ada di amin makin rame, saya kasih tau ya kak amin lagi terima kasih, iya untuk nilai, gua bingung sih nasi goreng tiarba tuh gua mau kasih nilai 10 tapi takut dibilang lebah ya 9,9 9,5 deh hahaha gitu loh, karena kesempurnaan hanya milik Allah kalau gua sih lebih suka yang nasi goreng dinding ya itu lebih mantep gitu dan juga pasalnya tuh levelnya yang sedang aja jangan terlalu pedes karena kalau kepedesan nanti malah jadinya nggak habis kan satu jandonya dengan harga 25, gua kasih nilai 8,5 dari 10 manis, gurih ada wangi-wangi kayak bumbu marangi gitu dan juga dipunya letelan lemak-lemaknya tuh kenyal-kenyal kalau dimakan tuh kayak leleh gitu di mulutnya jadi cobain kesini nanti alamat lengkapnya kita masukin di bagian kolom deskripsi kalian tinggal nyampe kesini langsung nyobain kalau ke sini jangan lupa subscribe story, cek ke gua ya nanti gua repost oke sekarang kalian komen mau makan mana lagi masih gua cobain dan jangan lupa klik tombol like gunakan kolom komen lebih ke lagi jangan cuma buat nge-head dan pastikan klik tombol subscribe supaya nggak ketinggalan kalau gua bisa buat video wanginya masih enak banget loh ini pokoknya sampai ketemu di video makanan selanjutnya jangan lupa bahasnya positif saya sampai bye look they channel bye 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 Terima kasih telah menonton!